Intro Oke, hari ini kita akan masuk Topik yang baru Yaitu Bab 8 Daya Oke, sebelum Cikgu Masuk lagi dalam Siapa tau, apa tuh Daya? Oke, betul Oke, ada yang mau bercakap lagi? Oke Oke Sebelum Cikgu Masuk lagi dalam Untuk pembelajaran hari ini Standar pembelajaran kita pada hari ini Yang pertama adalah untuk Menguraikan dan berkomunikasi Mengenai Daya Yang kedua, kamu dapat menerangkan Daya tu dia mempunyai Magnitude, arah dan juga Titik aplikasi Yang ketiga, kamu dapat Mengukur daya dalam unit Si Dan yang keempat, kamu dapat Menjelaskan dengan contoh Setiap daya tindakan tu Terdapat daya tindak balas Yang sama Magnitude, cuma berlainan Arah Oke, apakah daya? Daya ialah Tarikan dan juga Tolakan Yang dikenakan Sesuatu objek Contohnya Cikgu sedang menarik Pembukati Jadi, cikgu menggunakan Daya tarikan Ini adalah contoh-contoh Daya Ataupun cikgu sedang Menutup switch Jadi, sedang cikgu Menggunakan Daya tolakan Oke, boleh faham Daya tu apa? Oke, boleh Oke, seterusnya adalah Jenis-jenis daya Yang pertama adalah Daya gravity Daya gravity ni Ialah daya Yang mengarah Ke pusat gravity Contohnya Cikgu ada Sebiji bola Cikgu lambungkan Ke atas Apa jadi Kepada bola tu? Oke, betul Bola tu akan jatuh Ke bawah Ke darat Jadi Itulah kita panggil Sebagai daya gravity Daya gravity tu Dia akan Tarik bola Yang Dekat atas tu Untuk jatuh Ke bawah Oke, yang kedua Adalah Daya normal Daya normal ni Ialah daya Yang dihasilkan Apabila sesuatu objek tu Bersentuhan Dengan suatu permukaan Contoh Macam cikgu ada Sebiji apple Dan cikgu letakkan Di atas Meja Jadi Apple tu akan Tetap Diam-diam di situ kan Dia akan tetap Pegun Jadi ada Daya normal Yang bertindak Ke atas Apple tu Yang ketiga Berat Berat ni adalah Sesuatu objek Yang ditakrifkan Sebagai Daya gravity Yang bertindak Ke atasnya Oke Daya yang keempat Adalah Daya apungan Daya apungan ni Ialah daya tuja Yang bertindak Ke atas Sesuatu objek Yang terapung Di atas Sesuatu Bendalir Ataupun Cicair Contohnya Macam Sekoritik Dia dapat terapung Sebab Dia ada Daya apungan Dan yang terakhir Ialah Daya elastik Daya elastik ni Dia wujud Apabila Sesuatu Bahan Diregangkan Atau Dimampatkan Contohnya Macam Geta Bila cikgu Regangkan Geta tu Dia akan Dia akan Kembali Kepada Bentuk Asal Jadi Kita panggil Sebagai Daya elastik Oke Boleh faham Oke Kamu boleh tengok Notes yang Cikgu bagi Dalam grup tu Yang slide tu Kamu boleh baca Situ Oke Seterusnya Adalah Ciri-ciri Daya Oke Daya ni Ialah Kuantiti Vektor Yang mempunyai Magnitude Dan juga Arah Jadi Magnitude tu Adalah Kuantiti Ataupun Nilai Sesuatu Ukuran Contoh Macam Gambar Raja yang Pertama ni Dia sedang Menolak Satu Kotak ni Jadi Satu Daya Tolakan tu Yang bertindak Pada sebuah Kotak Dengan Magnitude Daya 10 Newton Jadi Titik Aplikasi Daya Adalah Pada Bahagian Tangan Yang mengenakan Daya Tolakan Pada Kotak Jadi Titik Aplikasi Daya Yang dekat Tangan Titik Aplikasi Ini Adalah Titik Dimana Daya Dikenakan Ingat Titik Dimana Daya Dikenakan Kita Panggil Titik Aplikasi Daya Oke Gambar Raja yang Kedua ni Pula Adalah Daya Yang bertindak Mempunyai 15 Newton Jadi Titik Aplikasi Daya Adalah Pada Bahagian Hujung Tukul Hujung Tukul ni Adalah Titik Aplikasi Daya Ataupun Titik Dimana Daya Dikenakan Okey Boleh Faham Dimana Titik Aplikasi Daya Dan Contoh Contoh Bagi Daya Boleh Faham Okey Kalau Boleh Seterusnya Adalah Pengukuran Daya Siapa Tahu Daya ni Boleh Diukur Menggunakan Apa Okey Betul Daya ni Boleh Diukur Menggunakan Neraca Spring Boleh Cikgu Ukur Daya ni Menggunakan Pembaris Okey Betul Tak Boleh Jadi Neraca Spring ni Dia Beroperasi Ataupun Berfungsi Dengan Prinsip Pemanjangan Spring Jadi Kekuatan Daya Kita Diukur Daripada Bacaan Skala Yang Terdapat Pada Neraca Spring Okey Nampakkan Gambar Neraca Spring Ni Dia Ada Nombor Nombor Ni Kan Jadi Nombor Nombor Nilai Menunjukkan Berapa Daya Kita Okey Unit Si Bagi Daya Kita Tulis Sebagai Newton Ataupun N Besar Jadi Berat Sesuatu Ada Soalan Okey Jadi Berat Sesuatu Objek Ialah Daya Tarikan Gravit Terhadap Objek Itu Okey Kamu tahu Apa Perbezaan Berat Dengan Gisin Okey Perbezaan Antara Berat Dengan Gisin Siapa Tahu Atau Kamu dah Tahu Beza Berat Dengan Gisin Okey Contoh Sekarang Kalau Kita Di Bumi Gisin Itu Yang Kita Panggil Sebagai Berat Badan Kita Contoh Macam Cikgu Berat Cikgu 45 Jadi Kita Panggil 45 Kg Itu Adalah Gisin Bukan Berat Kalau Berat Satu Gisin Kita Tukarkan Kepada Berat Dia Menjadi 10 Newton Kalau Dalam Sains Berat Bukan Gisin Berat Itu Adalah Kita Guna Sebagai Tarikan Gravity Terhadap Objek Jadi Kita Tukar Dia Punya Unit Si Itu Jadi N Bukan Kg Kalau Kg Kita Panggil Sebagai Gisin Boleh Faham Okey Seterusnya Adalah Hukum Newton Ketiga Hukum Newton Ketiga Ini Dia Menyatakan Bahawa Setiap Daya Tindakan Itu Terdapat Daya Tindak Balas Yang Sama Magnitude Cuma Bertentangan Arah Okey Contoh Yang Pertama Ini Contoh Yang Pertama Ini Ada Sebuah Buku Detakan Di Atas Meja Jadi Daya Tarikan Gravity Itu Kita Kenali Sebagai Berat Daya Tindak Balas Pula Kita Kenali Sebagai Daya Normal Yang Wujud Dalam Arah Bertentangan Jadi Daya Normal Dia Akan Bertentangan Dengan Berat Buku Itu Akan Kekal Di Atas Meja Kerana Magnitude Berat Adalah Sama Dengan Daya Normal Jadi Daya Normal Kita Ni Dia punya Magnitude Ataupun Dia punya Kuantiti Nilai Dia Sama Dengan Berat Sebab Itu Buku Ni Boleh Pegun Dia Boleh Duduk Diam Diam Di Atas Meja Okey Boleh Faham Bukunya Boleh Pegun Sebab Daya Normal Dia Sama Dengan Berat Okey Yang Kedua Kita Tengok Gambar Aja Yang Kedua Ada Sebuah Bikar Dan Ada Bongka Kayu Jadi Daya Tarikan Graviti Itu Adalah Sama Dengan Berat Okey Kita Tengok Daya Tarikan Graviti Itu Adalah Berat Jadi Daya Tindak Balas Terhadap Bongka Kayu Ni Kita Panggil Sebagai Daya Apungan Jadi Macam Mana Bongka Ni Boleh Terapung Okey Bongka Ni Boleh Terapung Sebab Magnitude Berat Itu Dia Sama Dengan Magnitude Daya Apungan Sebab Itu Bongka Kayu Boleh Terapung Kalau Daya Apungan Tidak Sama Dengan Berat Bongka Kayu Ni Akan Tenggelam Sebab Daya Apungannya Lebih Kecil Ataupun Lebih Besar Daripada Berat Okey Kita Tengok Gambar Aja Yang Selanjutnya Slide Yang Selanjutnya Kamu Boleh Tengok Gambar Itu Slide Dekat Dalam Grup Cikgu Ada Sand Okey Ada Trolley Ada Dua Trolley Lepas Trolley Pertama Ada Spring Jadi Apabila Dua Trolley Itu Cikgu Dekatkan Trolley Yang Pertama Dengan Spring Ringan Itu Akan Mengenakan Daya Elastik Pada Trolley Yang Kedua Jadi Daya Tindakan Dengan Daya Tindak Balas Bertentangan Arah Jadi Pada Masa Yang Sama Pada Masa Yang Sama Trolley Kedua Itu Akan Mengenakan Daya Elastik Yang Sama Magnitude Tetapi Pada Arah Yang Bertentangan Sebab Itu Bila Cikgu Mampatkan Kedua Trolley Pergi Arah Yang Bertentangan Dengan Jarak Yang Sama Sebab Daya Tindak Balas Dengan Daya Tindakan Sama Magnitude Cuma Bertentangan Arah Okey Boleh faham Untuk Hukum Newton Yang Ketiga Okey Buat Masa Ini Faham Jadi Kalau Cikgu Mau Tengok Kamu Faham Atau Tidak Sekarang Kamu Ada Buku Kerja Kan Okey Sekarang Buka Muka Surat Okey Buka Muka Surat 125 Dan 126 Cikgu Mo Kamu Buat Muka 125 Dan 126 Dulu Ya 125 Dan 126 Kamu Mau Masa Berapa Lama Ni 15 Minit Cikgu Okey 15 Minit 20 Tidak 23 Do 20 Is Aung Ke 23 23 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati oke oke dia adalah kuantiti kuantiti selamat menikmati oke kenal buka ya bukan berat dia bukan berat dia bukan berat dia bukan berat dia bukan berat anak parahnya ke bawah Boleh tanda right lah Yang A tu jawapannya Daya normal Yang B Yang B tu jenis daya apa Betul Daya graviti Yang C Betul daya apungan Kamu tanda right ya Ataupun buat kebetulan Ok Ok bagus Ok yang D tengok anak panahnya ke bawah Jadi dia jenis daya Dia betul Berat Berat betul Ok yang E Getar Dia jadi jenis daya Ok daya elastik Ok betul daya elastik Dan F Dia jenis daya Ok betul daya geseran Ok yang ketiga Ok nampak tiga lakang ok Isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai Ok yang A ni berjawabkan Daya ialah Ok betul daya ialah Tolakan Ataupun tarikan Yang dikenakan ke atas sesuatu objek Ok kamu boleh buat kebetulan ni ya Kalau ada yang salah Ok betul Ok yang B Daya mempunyai Magnitude Ara dan juga titik aplikasi Label badan raja di sebelah Ok yang P itu Dia apa Kau punya jawapan Titik aplikasi Ok yang P itu sebenarnya titik aplikasi Nah sebab itu dimana titik dimana kita kenakan daya Jadi kita panggil sebagai titik aplikasi P Titik aplikasi Kalau R R itu dekat anak panah Jadi dia menuju kemana Jadi dia sebenarnya Ok betul dia sebenarnya arah Sebab dia anak panah kan Menuju ke sana Jadi dia sebenarnya arah Ok untuk Q Q itu panjang anak panah itu Jadi dia sebenarnya Kan dia daya Tapi kita panggil sebagai magnitude So that quantity Ok boleh faham M A G And I T U D Ok ok Magnitude dia Q Yang lain pun boleh tersiap jawapannya Ok untuk satu Ok ok Satu dua enam pula Ok Sebab pemerhatian ni Kita kan sepatutnya ada aktiviti untuk buat dekat lab Tapi kan sebenarnya PDPR Jadi Memang dah nampak Jadi pemerhatian tu Untuk bacaan Ok Pemerhatian Untuk bacaan neraca spring tu Kamu dapat isi Sebab kita nak dapat Bacaan neraca tu berapa Kecil Berapa kecil Jadi kita boleh tulis Jadi kita boleh tulis untuk jenis Jenis daya yang diukur tu sahaja Ok kita tengok Empat ratus Ok Yang kalau kamu mau tulis bacaan neraca spring tu pun boleh Tapi tak tulis pun dapat Sebab kita tak dapat baca berapa Bacaan neraca tu Jadi kamu boleh tinggalkan kosong Kamu boleh tulis untuk jenis daya yang diukur Ok untuk A tu Aktiviti A Dia sedang mengukur apa tu Dia ada pemberat kan Jadi dia sebenarnya sedang mengukur Yang A Dia sebenarnya sedang mengukur berat Jadi jenis daya yang diukur adalah Berat pemberat Ok tulis ya Ok berat pemberat Ok untuk B Ada buku Jadi dia sebenarnya sedang mengukur daya Kan kan Tengok dia sedang angkat buku Jadi dia sedang ukur Haa betul Dia sedang ukur berat buku Ok yang Ok yang ke C Ok yang B tu dah pecah kan Berat buku Ok yang C Ok yang C ni Dia sedang tarik bongkar kayu Jadi bila ada tarikan Pada permukaan Sebenarnya kita sedang ukur daya Ok betul Daya geseran Ingat ya Bila ada objek yang kita tarik Pada permukaan Sebenarnya kita ukur daya geseran Ok untuk perbincangan Soalan yang pertama Namakan alat pengukuran daya Yang anda gunakan dalam aktiviti ini Ok betul Neraja spring Tanda ya Tanda right kalau betul Ok yang kedua Nyatakan unit SI bagi daya dan simbolnya Ok unit SI dipanggil sebagai Newton Dan simbol Pakai N Ingat ya N besar Bukan N kecil Kalau tulis N kecil Salah Dia N besar Ok yang ketiga Ok yang ketiga Nyatakan jenis daya yang dikenakan E pada pemberat Jadi kalau pada pemberat Pemberat Dia sebenarnya daya apa Bukan Sebenarnya daya yang dikenakan Kita sedang ukur daya pemberat Kita sedang ukur berat Dan daya yang kebawah itu sebenarnya daya apa Ok graviti Jawab itu sebenarnya Bukan titik aplikasi Daya graviti Jadi ada pemberat Kita guna nyatakan spring Untuk ukur berat Tapi daya yang dikenakan sebenarnya adalah daya graviti Boleh faham? Jadi jawapan A itu adalah daya graviti Ok kita tahu kan Kita ukur pemberat Kita guna nyatakan spring Kita angkat Kita ukur pemberat Jadi Berat itu kan boleh terangkatkan Jadi yang kebawah itu sebenarnya Danak panah kebawah itu adalah daya graviti Ok boleh faham? Ok yang B Permukaan meja pada bongkar kayu adalah daya Ok betul Daya geseran Ingat ya Kalau ada permukaan Ada objek Confirm itu daya geseran Ok kesimpulan Magnitude daya diukur dengan menggunakan Meraca spring Dalam unit Newton Ok betulkannya Buat kebetulan Magnitude daya diukur dengan menggunakan neraca spring Dalam unit Newton Ok sudah Ok Sebelum 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 kelas kita berakhir Ok untuk kerja rumah Cikgu mau kamu siapkan Satu dua tujuh sahaja Ok 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 Nanti cik Apa? Pijak rumah Ya Satu dua tujuh Tujuh Ok tu buat kerja rumah Ok Ok Nanti cikgu bagi notes Nota dengan skema jawapan untuk 125 dan 126 Nanti kamu boleh tengok balik lah Ok Ok Ni siap kelas Ha itu siap kerja rumah Ok ada soalan Ya Ha Cikgu sendi whatsapp lah Oh ya Cikgu sendi whatsapp Pakai ok Ok boleh boleh Cikgu sendi whatsapp ya Nota dengan skema jawapan Ok Ok ada apa-apa soalan Sebelum kita habis Ok kalau tiada Nanti kelas kita pada hari ini Minyaknya kecuma boleh let ya Ok 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 selamat menikmati